Ratusan kontainer di terminal peti kemas Surabaya disegel oleh tim Satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Pera. Ratusan kontainer berisi barang impor tersebut melebihi batas waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan. Tim Satgas Dwelling Tim Polres Pelabuhan Tanjung Pera Surabaya selasa siang menyegel ratusan kontainer di terminal peti kemas Surabaya. Pasalnya, ratusan kontainer berisi barang impor ini sudah berada di TPS hampir sebulan. Padahal berdasarkan intruksi Presiden, batas waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan maksimal 3 hingga 4 hari saja. Dari sekian kontainer-kontainer yang sekian banyak itu, kita ambil sampel ada sekitar kurang lebih sampai 100 kontainer yang kita pasang polisi lain dengan nempelkan stiker-stiker dalam pemeriksaan Satgas Dwelling Time. Hasilnya sangat bagus sekali, terbukti dari begitu selesai kita memasang, dari tadi malam sampai hari ini, yang kita pasang-pasang itu hampir semua sekarang oleh pemiliknya, oleh pihak importir, itu sudah diambil. Mereka dengan kesadaran sendiri membantu mengambilkan, jadi tidak perlu lagi berlama-lama di dalam terminal ini. Selain lakukan penindakan, tim Satgas Dwelling Tip Pores Belabang Tanjung Perak, Surabaya, juga terjuinkan 100 personelnya untuk lakukan pengawasan proses bongkar muat peti kemas di pelabuhan. Di terminal peti kemas Surabaya, sedikitnya ada ribuan kontainer penuhi 40% lahan TPS. Penumpukan terjadi karena banyak importir yang tidak membongkar kembali peti kemasnya. Dewi Angra, Adi Santoso, laporkan untuk NET.